Kita beralih ke informasi lain, ini bersama dengan sang ayah, Putri Ariyani menyambangi sekolahnya di Kasihan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, pasnya penampilannya yang memukau panggung America's Got Talent. Ya, gadis multi-talenta tersebut menceritakan alasannya menyediakan lagu yang membuat ia mendapatkan golden buzzer dari para juri. Kedatangan Putri Ariyani perai golden buzzer di ajang America's Got Talent di sekolah menengah musik atau SMK Negeri 2 Kasihan Bantul, Yogyakarta pada minggu pagi langsung disambut hangat pihak sekolah. Di sekolah inilah, perempuan 17 tahun itu mengunyam pendidikan. Ia menceritakan pengalamannya saat mengikuti audisi America's Got Talent dengan membawakan lagu hasil ciptaan sendiri yang berjudul Loneliness. Dari Loneliness itu, waktu itu Putri sempat ngeras sama bersalah sama diri Putri sendiri karena Putri sempat ngedown gitu. Karena orang yang underestimate Putri, katanya Putri yang bisa bikin lagi sendiri, tapi Putri pengen mengertikan kepada mereka semua kalau Putri was wrong dan Putri bisa. Orang tua Putri bangga atas prestasi yang beraih anak kesayangan itu di tengah keterbatasan fisik yang dimilikinya. Dia sudah mempunyai passion dia sendiri, yaitu dia selalu bilang bahwa musik is money. Jadi kami sebagai orang tua hanya bisa mengarahkan dan ya memimpin Putri kemana dia mau jalanan. Memberikan fasilitas yang terbaik buat Putri. Putri Oriani, penyanyi berbakat asal Indonesia itu menyedot perhatian publik setelah mendapatkan golden buzzer dari dewan juri dalam babak penyisihan America's Got Talent pada 6 Juni lalu. Kini Putri terus berlatih keras dan mematangkan persiapan untuk mengikuti babak audisi selanjutnya yang dilaksanakan bulan Agustus mendatang. Mas Utfalafi melaporkan dari Bantul, Yogyakarta.